Sejarah Nama Jakarta memiliki perjalanan panjang yang mencerminkan perubahan politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada kota ini. Nama Jakarta sendiri memiliki akar sejarah yang kaya dan menarik, mulai dari era kerajaan hingga modern. Nama Jakarta mencerminkan perjalanan panjang dan beragam perubahan yang telah dilalui kota ini. Dari awalnya dikenal sebagai Sunda Kelapa hingga menjadi Jakarta yang modern, setiap nama memiliki makna dan cerita tersendiri. Perubahan nama ini mencerminkan perubahan politik, sosial, dan budaya yang terjadi dari masa ke masa. Hal tersebut menggambarkan dinamika yang membentuk identitas Jakarta hari ini. Pada awalnya daerah yang kini terkenal sebagai Jakarta disebut Sunda Kelapa, wabungan penting kerajaan Sunda. Pada tahun 1527, Fatahila, Panglima, perang dari Kesultanan Demak, berhasil merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. Setelah kemenangan tersebut, nama Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta. Jayakarta berarti kemenangan yang sempurna dalam bahasa sanskerta. Sejarah nama Jakarta juga berlanjut pada masa kolonial Belanda. Nama Jayakarta bertahan hingga kedatangan Belanda pada abad ke-17. Pada tahun 1619, VOC dibawah pimpinan Jean-Pieter Zonchun merebut Jayakarta dan mendirikan kota baru di atas reruntuhannya. Mereka menamakan kota ini Batavia, terinspirasi dari nama suku Batavia leluhur orang Belanda. Batavia menjadi pusat perdagangan penting dan ibu kota India Belanda. Selanjutnya setelah berabad-abad di bawah kolonialisme Belanda, semangat kemerdekaan mulai bergelora pada awal abad ke-20. Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, nama Batavia berubah menjadi Jakarta untuk pertama kalinya dalam sejarah foderen, sehingga menandai semangat perlawanan dan identitas nasional. Dari buku yang berjudul Sejarah Jakarta 1950-1980, dari kemerdekaan ke pembangunan karya Abdurrahman Surujo Miharjo, menjelaskan perkembangan Jakarta pasca kemerdekaan hingga era pembangunan, termasuk perubahan dan asal-usul nama-nama tempat di Jakarta. Seiring dengan perkembangan zaman, nama Jakarta terus bertransformasi menjadi kota metropolitan yang modern. Pembangunan infrastruktur, gedung-gedung penjaga langit, pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis menunjukkan wajah Jakarta yang terus berkembang. Sejarah nama Jakarta tidak hanya sekedar identitas geografis, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang dan perjuangan rakyat Indonesia. Dari Jakarta yang mencerpinkan kemenangan, lalu Batavia menggambarkan era kolonial, hingga Jakarta yang menjadi simbol kemerdekaan dan pembangunan. Sebagai kota yang menjadi pusat dari berbagai dinamika nasional, Jakarta juga merupakan tempat bertemunya beragam budaya dari seluruh pejuru Indonesia. Penduduk Jakarta terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Dengan segala perubahan yang masa depan Jakarta tetap penuh tantangan dan peluang, pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai masalah perkotaan sambil terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan transportasi publik, revitalisasi sungai, dan pengelolaan sampah adalah langkah-langkah penting. Tentu untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih layak huni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!